DATARAN TINGGI HIANG Luasnya alam yang ini terdiri dari berbagai okosistem. Mulai dari hutan hujan tropis, savana, hutan cemara, hingga rawa. Tidak hanya itu, berbagai puncakan yang menembus ketinggian 3000 mdpl pun ada di kawasan ini. Seperti puncak Argo Puro dengan ketinggian 3088 mdpl, puncak Rengganis 3030 mdpl, serta puncak Arca 3050 mdpl. Mengapa perjalanan kali ini DATARAN TINGGI HIANG? Karena DATARAN TINGGI HIANG menyimpan berbagai potensi dengan agensi yang tinggi untuk kita jaga. Oleh karena itu, kita datang dengan misi observasi dan konservasi guna memetakan potensi-potensi tersebut, serta flora dan saunanya. DATARAN TINGGI HIANG memiliki jalur pendakian yang sangat panjang. Hargo Puro, satu dari sembian puncak yang ada di DATARAN TINGGI HIANG, dikatakan sebagai gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Jawa. DATARAN TINGGI HIANG juga menyimpan berbagai potensi alam. Di antaranya, air terjunci kasur, Danau Taman Hidup, Savana Lonceng, Adolais Park, Cagar Alam Sungai Kaubu, Dataran Tinggi Hiang memiliki medan yang sangat variatif mengingat ada tujuh puncakan yang kami lalui. Ijir-ijir santung merupakan salah satu medan tersulit kami. Dibutuhkan kehatian ketika melewati medan ini. Seperti DATARAN TINGGI lainnya, terdapat tiga tipe ekosistem di sini, yaitu zona sub montana, zona montana, serta zona sub alpin. Warga biasanya mengambil selada air dan jenggot alas dari Cagar Alam Sungai Kaubu, untuk dijual di desa. Selada air umumnya untuk dimakan, sedangkan jagot alas dibuat menjadi jamu. Di sana ada kebiasaan, mungkin ada kalipan lokal ya, ketika mereka merasa habis panen, dia panen untuk cipinya lumayan, kadang-kadang dia selamatkan. Apa cara selamat? Terus juga mungkin bisa saja, sambil penyanyakan masyarakat, pas ketemu, apinya ayah tolong. Tapi kita sudah memberikan, apinya tolong dimatikan, tapi kadang-kadang ada juga yang lupa atau gimana, itu memang bisa. Kemudian kaitan dengan, bagaimana saya sedang menikah, sekarang ini memang, dari beberapa kelupaten, yang terutama, Probolindo dan Situlwando, menginginkan artinya pengembangan ekowisata. Sehingga dalam ini, awalnya, ada yang mencapai jeberpun, pengembangannya adalah sepeda mototir, khususnya. Jadi, sampai saat ini, saya masih, belum mengakomodir. Karena, ya, ketika orang berorak, kok bromo bisa? Ya, mungkin saya sampaikan. Kalau Argo Puro, kondisinya, mumpung masih belum tersentuh, yang banyak menunjuk, karena hanya orang yang gilang kaki aja, sehingga, suara-suara itu bisa diimakasi. Awalnya dulu, Lutong Jawa, sebenarnya statusnya adalah, endangered. Cuma, masalahnya kan, karena tidak ada evaluasi, tentang status populasinya, di seluruh Jawa, ya, hingga akhirnya, beberapa peneliti, autornya itu, memberikan kesimpulan bahwa, ini statusnya mungkin, diturunkan aja menjadi, Nah, vulnerable pun, ketika tidak ada, penanganan yang, baik dan bijaksana, terhadap populasi dan, habitatnya, bukan tidak mungkin, setelah pun 11, dia tidak, tidak melewati fase, rancang punah lagi, bahkan, bisa lari ke punah, gitu. Sebenarnya, kalau, status, Lutong Jawa sendiri, kalau yang saat ini, secara lokal, di Suwaka Marga, Satwa Dataran Tinggi, yang ini memang, masih, baik lah, untuk saat ini ya, karena memang, ini kan relatif terjaga, kondisi, kawasannya, perburuan, bukan tidak ada, ada, hanya saja memang, perburuan, tentang, eh apa, terhadap, satwa liar, itu hanya terbatas, memang di sini, di, burung, ya, berbagai macam burung, ya, burung-burung berbicau, burung-burung, yang mempunyai nilai estetis lah, yang bisa, apa, laku dijual, sementara, kalau, lutung-lutung yang, eh, menjadi, apa, incaran para pemburu, biasanya, bukan di kawasan, eh, areal, di Suwaka Marga Satwa, yang ini, tapi, cenderung di arah, bagian selatan, ke arah Jember, ya, itu memang, salah satu, areal, favoritnya para pemburu, sampai ke arah Banyuwangi, ya. Merak merupakan, salah satu fauna endemik, dataran tinggi yang, populasinya yang dulu mencapai ribuan, kini sudah semakin berkurang, dan sangat sulit ditemui. Ini adalah sebuah jerat, dari bentuknya sih sudah, sudah pasti jerat. Sepertinya kita akan bertemu dengan, jerat-jerat lainnya, depannya. dataran tinggi yang, juga menjadi sumber mata air, bagi desa-desa yang ada di sekelilingnya. Sungai ini, juga menjadi sumber kehidupan, bagi merak, dan tanaman selada air. Pagi pun datang, kami bergegas, melanjutkan perjalanan kami. Pagi itu, kami mengejar tiga puncak, di waktu yang bersamaan. Kami dibagi tiga kelompok kecil, untuk mendaki puncak Argo Puro, Arca, dan Rengganis. Tidak hanya potensi alam, yang juga memiliki peninggalan historis, yang tersebar di beberapa puncakan, yaitu Arca, Punden Brundak, dan Makam Dewi Rengganis. Namun, banyak Arca yang mengalami kerusakan, akibat gempa yang pernah terjadi di wilayah tersebut, serta pencurian oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di belakang saya ini, terdapat bangunan bekas peninggalan zaman Belanda. Menurut info yang kami dapatkan, bangunan ini pada awalnya digunakan sebagai tempat untuk pengawasan rusa yang ada di Cikasur, dan juga perkebunan kentang yang ada di sebelah timur Cikasur. Namun, pada zaman penjajan Jepang, bangunan ini digunakan sebagai tempat pemenggalan kepala warga Belanda, dan kemudian Jepang meruntuhkan bangunan ini. Apa dia memang habis memang dia diambil orang, apa habis hilang? Pertanyaan tidak mengerti saya di sana, kan itu kenapa, teman-teman? Apa, pikirannya itu gaib lah di sana. Ya, gaib di sana. Inilah savana lonceng. Savana tertinggi yang ada di Pulau Jawa dengan ketinggian 2.980 mdWL. Sudut alam negeri ini sesungguhnya mempesona. Sayangnya, penggarapan wilayah hutan lindung menjadi perkebunan merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi keutuhan ekosistem di dataran tinggi Hiang. Penggarapan wilayah hutan sudah mencapai ketinggian 1.200 mdPL. Ada pula penebangan liar, serta perburuan burung yang semakin tidak terkendali. Ada yang lepas anjing, ada yang lepas anjing. Kalau malam, insya Allah, nanti malam aja ada di sini. Kalau di sentara, tuh, naik ke sini. Cari... Kenanjang aja. Kijang. Menjangan. Dalam konservasi, kita harus tetap adalah Requestion. Insya Allah, kubik. Insya Allah, kubik. Hati-hati. Untuk ketika memulangkan nanti secara nasional. Memang, Taman Dasi Latu bisa memulai semua kelebihan daripada konservasi. Baik dari edukasi, atau dari penelitian, sampai kepada wisatanya. Siang menuju Taman Nasional! Indonesia Jaya lah negeriku Bangkitlah bangsa ku Bangkanglah manjimu Satukan mimpimu Yang tak akan pada Menggapai cita Adil dan makhluk Sejahtera Indonesia Jaya lah negeriku Bangkitlah bangsa ku Angkanglah bangsa ku Angkanglah bangsa ku Bangkitlah bangsa ku Bangkitlah bangsa ku Angkanglah bangsa ku Angkanglah bangsa ku Sejahtera Indonesia Saat